Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, HeriKismato16 dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton di channel saya ini Nah teman-teman, dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang satu buah aplikasi yang dapat teman-teman gunakan untuk melakukan live streaming Aplikasi tersebut merupakan sebuah plug-in untuk aplikasi OBS ini Nama aplikasinya adalah Droidcam OBS Oke, nama aplikasinya adalah Droidcam OBS Nah bagaimana caranya teman-teman? Droidcam OBS ini juga dapat teman-teman download di Playstore buat yang menggunakan Android Ini dia aplikasinya, Droidcam OBS Kalau teman-teman ingin segera mendownload aplikasi ini, teman-teman cari saja di deskripsi ada link menuju download aplikasi Droidcam OBS Nah untuk pengguna iPhone ataupun smartphone yang sistem operasinya iOS atau Apple Saya belum tahu apakah Droidcam OBS ini sudah ada di Appstore atau tidak Kebetulan saya tidak menggunakan iPhone Nah, jadi tutorial kali ini saya khususkan buat teman-teman yang menggunakan smartphone Android Dan teman-teman tinggal download saja di Playstore Nama aplikasinya adalah Droidcam OBS Dan sampai detik saya menggunakan aplikasi Droidcam OBS ini Aplikasi ini masih gratis Artinya tidak berbayar Jadi teman-teman bisa menggunakannya dengan leluasa Dan apa kelebihannya? Menurut saya Itu relatif ya teman-teman Karena berbagai pengembang aplikasi streaming Semacam ini Kalau ini kan seperti webcam gitu ya Menggunakan smartphone Hanya namanya Droidcam OBS Ya intinya Aplikasi-aplikasi webcam yang ada di Android itu Menurut saya relatif Kalau dibilang Droidcam OBS paling bagus Saya tidak berani Karena juga mungkin ada aplikasi premium lainnya yang lebih bagus daripada Droidcam OBS ini Ini menurut saya ya Karena saya pengetahuan saya Aplikasi ini Seperti aplikasi baru Apakah baru muncul atau enggak Karena saya tidak mencari data Kapan aplikasi ini Mulai diluncurkan oleh Pembuat aplikasi Droidcam Nah itu dia Jadi Saya tidak mencari data itu Yang jelas Di tutorial kali ini Saya akan menjelaskan kepada teman-teman Tentang Aplikasi Droidcam Beserta plug-innya Yang akan kita install Ke operating system kita Kebetulan saya menggunakan Windows 10 Dan teman-teman Untuk menginstall plug-in ini Teman-teman silakan Kunjungi website Ketik saja Droidcam OBS Plug-in Begitu Nah teman-teman akan melihat disini ada Dep47ups.com Kita klik kanan disini Open link in new tab Teman-teman akan perhatikan bahwa Ini diarahkan ke situs mereka Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Dep47ups.com ini adalah Pembuat aplikasi Droidcam ini Dan Kali ini Mereka merilis Droidcam OBS Oke Plug-in yang khusus Dibuat untuk OBS Nah ini dia tampilannya teman-teman Di bagian menu home Teman-teman akan menemukan Gambar Screenshot daripada Penggunaan aplikasi Droidcam OBS ini Tapi ini untuk Laptop Apple ya Disini dijelaskan Coming soon Berarti untuk pengguna App Store Ini masih belum ada ya teman-teman Masih mungkin dalam tahap Pembuatan atau pengembangan Jadi teman-teman pengguna iOS Atau Apple iPhone dan iPad Masih harus bersabar dulu Untuk Menunggu rilisan Dari Pihak Dep47ups.com ini Yaitu aplikasi Droidcam for OBS Ini Kalau di klik Teman-teman akan diarahkan langsung ke Droidcam OBS Ini akses awal Ini Sudah terinstall di Smartphone saya Teman-teman bisa install sendiri Linknya ada di deskripsi Silahkan teman-teman cek saja Nah Sekarang kita masuk Kepada bagaimana Cara menggunakannya Di Window Kita terlebih dahulu Menginstall Plug-innya Kita cek di bawah Nah ini dia teman-teman Plug-in version 0.3 Dan Dibutuhkan Require Operating Systemnya Itu adalah 64-bit OBS Studio Versi 24 Atau 25 Jadi gak bisa dipasang Ke Streamlab OBS Dia hanya bisa dipasang Di aplikasi OBS ini saja teman-teman Jadi yang menggunakan Streamlab OBS Ini masih belum bisa Dan Ketika teman-teman klik Di tombol ini Kalau pengguna Windows Atau Linux Ataupun Mac OS Maka secara otomatis Akan Mendownload aplikasinya ini ya Teman-teman Dan proses instalasinya Ya saya tidak menjelaskannya Mudah sekali Teman-teman tinggal klik Next 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 Dan setelah itu teman-teman Jalankan OBS Lalu Teman-teman Di bagian Source ini Teman-teman tinggal klik Tombol tambah Dan teman-teman perhatikan Bahwa Disitu sudah muncul Satu menu baru Draw It Camp OBS Nah kayak gini teman-teman Baiklah teman-teman Kita akan Coba Gunakan Draw It Camp OBS ini Saya menggunakan Samsung S8 Kita akan jalankan Aplikasi ini Draw It Camp OBS ini Dan perlu teman-teman Ketahui Sebelum Teman-teman menggunakan Aplikasi Draw It Camp OBS Terlebih dahulu PC atau laptop Teman-teman ini Harus terhubung Ke jaringan yang sama Dengan Smartphone teman-teman Kalau disini Teman-teman melihat Smartphone saya Terhubung ke jaringan ini Begitu juga Dengan Laptop saya ini Yang ada OBS ini Terhubung ke jaringan Ini jaringan yang sama Oke Kenapa? Karena nanti dia akan Membaca IP addressnya Jadi harus Di jaringan yang sama Oke teman-teman Kita akan coba jalankan Aplikasi Draw It Camp OBS ini Oke Kita tunggu sebentar Nah ini ada Welcome Screen nya Kita klik di tombol Oke Setelah itu Teman-teman akan diminta Untuk memberikan izin Kepada Draw It Camp OBS Untuk mengambil gambar Dan merekam video Kita tekan tombol Allow Atau kalau di bahasa Indonesia nya itu Bolehkan Ijinkan Nah Bolehkan Draw It Camp OBS Untuk merekam audio Kita bolehkan Ijinkan Oke Nah seperti ini teman-teman Teman-teman perhatikan disini Ada wifi IP Jadi disini teman-teman Bisa perhatikan Ada IP address Dari Aplikasi Draw It Camp Di Android saya Dan Ada port Draw It Camp disini Yaitu 1212 Teman-teman Bisa cek Port nya disini Di menu setting Kemudian teman-teman Perhatikan Ini port yang sebenarnya Karena memang Ditampilkan disini tadi Adalah 1212 Tapi rupanya Port nya adalah 1990 Dan disini juga Otomatis mengupdate Jadi 1990 Oke Disini kita bisa Setting setting Terlebih dahulu Teman-teman Di setting Wow Ini Size nya 720p Atau Resolusinya Bisa mencapai HD Kemudian target EPS nya bisa Hingga 60 EPS Tapi saya Menggunakan 30 EPS saja Itu Menurut saya 30 EPS sudah Sangat cukup Untuk ditayangkan Maksudnya ditonton Begitu ya Kemudian ini EPS Boss Ada tulisan disitu Experimental My break video On some device Artinya ini masih Dalam tahap eksperimen Maksudnya adalah Mungkin Ini semacam EPS Boss Ini mungkin semacam Tool untuk memaksa Penggunaan EPS Yang Tinggi Dan maksimal Kayak begitu Saya tidak centang Ini Lalu auto dim Ini Untuk Mematikan layarnya Ketika merekam Itu tujuannya Untuk menghemat Batray Daripada Android kita Kemudian disini Ada kamera Microphone Preferred Maksudnya adalah Teman-teman Bisa mengaktifkan Ini Mic Sekaligus Sekaligus bersamaan Dengan kamera Tapi Ini opsi ya Teman-teman bisa Aktifkan Artinya Kalau diaktifkan Nanti Sumber audionya Akan Diambil dari Smartphone Teman-teman Yang teman-teman Gunakan Untuk Merekam Video Tersebut Tapi disini Saya tidak centang Karena Saya lebih suka Menggunakan Soundcard Jadi Kalau saya Menggunakan Fasilitas Webcam Dari Smartphone Ini Hanya Sebagai Webcam Saja Untuk Mengambil Video Saja Kemudian Ada Encoder Option Jadi Ada Target Bitrate Teman-teman Bisa memilih Mau target Bitrate 2 Mbps Atau 2,5 Mbps Default Sih 2 Mbps Teman-teman Bisa gunakan Sampai 2,5 Mbps Tapi Kalau Bagi saya Gunakan Default Saja Karena 2 Mbps Sudah lumayan Lalu Keyframe Interval Ini Teman-teman Bisa pilih Apakah 1 detik Atau 2 detik Disini Defaultnya 1 detik Bisa teman-teman Set ke 2 detik Kalau saya Memilih 1 detik Saja Oke Saat ini Sudah ready Teman-teman Kita Kembali Lagi Keluar Seperti ini Kita akan Menayangkan Droidcam OBS Ini Ke Aplikasi OBS Ini Nah Caranya Adalah Teman-teman Klik Tombol Plus Di Source Ini Teman-teman Klik Tombol Tambah Lalu Pilih Droidcam OBS Dan Ini Teman-teman Bisa kasih Nama Terserah Saya Pakai Nama Default Saja Lalu Saya Tekan OK Nah Teman-teman Ingat Disini Ada IP Adresnya Tadi 192.168.1.6 Dan portnya Adalah 1990 Nah Oleh sebab itu Disini Kita akan Pilih Device Use Wi-Fi Oke Karena Saya mendapat Info juga Bahwa Droidcam OBS Ini juga Bisa Menggunakan Kabel Data Atau Kabel charger Dari Smartphone Itu sendiri Tapi Disini Saya Menggunakan Wi-Fi Lalu Saya Masukkan IP Adres Ini tadi IP Adres 192.168.16 Di Wi-Fi IP 192.168.1.6 Dan Portnya Tadi Adalah 1990 Kita Pastikan Supaya Benar Ya Teman-teman 192.168.1.6 Portnya 1990 Oke Setelah itu Ini teman-teman Bisa pilih Bolehkan AVC H264 Hardware Access Lerman Ini di Centang saja Pengaturan Defaultnya Dan Ini saya Tidak centang-centang Saya pakai Pengaturan Default saja Lalu kita Klik Tombol Activate Maka nanti Kameranya akan Muncul secara Otomatis Perhatikan Teman-teman Nah Teman-teman bisa Perhatikan Saat ini Smartphone Saya Sekarang Sedang Merekam Layar HP Ketika Saya Membuat Tutorial Nah Kalau ditanya Apakah Ini Bagus Atau Tidak Saya Tidak Bisa Memberikan Komentar Kalau Menurut Saya Ya Lumayan Teman-teman Memang Memang Agak Apa Istilah Istilah Yang Sering Teman-teman Komentar Kok Patah-patah Kayak gitu Ya Saya juga Gunakan istilah Patah-patah Ini mungkin Karena FPS-nya Terlalu Tinggi Atau Mungkin Hardware Dari Laptop Saya Atau Mungkin Dari HP Saya Yang Enggak Mendukung Atau Mungkin Juga Bisa Pengaruh Dari Koneksi Wifi Yang Saya Gunakan Kalau Saya Lihat Disini Memang Penggunaan CPU Saya Hanya 3,1% Dan Di 30 Pramp Per Second Oke Teman-teman Menurut Saya Cukup Bagus Ini Saya Contohkan Untuk Menampilkan Hand Sanitizer Ini Ican Oke Kalau Kita Klik Di Layar Ini Akan Fokus Seperti Ini Teman-teman Ya Kalau Untuk Video Yang Enggak Bergerak Menurut Saya Ini Bagus Tapi Kalau Untuk Video Yang Bergerak Ini Mungkin Seperti Ini Kalau Menurut Saya Ini Kurang Direkomendasikan Nah Jadi Begini Teman-teman Seperti Saya Katakan Di Awal Tadi Bahwa Saya Tidak Berani Mengatakan Mana Apakah Droid Cam OBS Atau Droid Cam Yang Lama Ataupun Aplikasi IP Webcam Dan Beberapa Aplikasi Aplikasi Webcam Lainnya Yang Banyak Beredar Di Applystore Maupun Di Appstore Jadi Menurut Saya Semua 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 Relatif Dan Kembali Kepada Hardware Dan Software Yang Kita Gunakan Jadi Kalau Mungkin Teman-teman Menggunakan Hardware Yang Cukup Bagus Ya Mungkin Saja Performan Akan Juga Lebih Bagus Dan Mungkin Teman-teman Punya Tips Untuk Nanti Mengembangkan Tampilan Daripada OBS Ini Saya Hanya Sebatas Memperkenalkan Saja Bahwa Ada Aplikasi Namanya Droidcam OBS Nah Setelah Ini Teman-teman Tinggal Klik Saja Tombol OK Lalu Kita Klik Kanan Disini Pilih Transform Kemudian Kita Pilih Fit To Screen Nah Ini Sudah Full Ya Teman-teman Saya Coba Shoot Ke Situ Dan Ini Fokusnya Oke Saya Pikir Ini Cukup Bagus Lumayan Lumayan Dan Disini Bisa Teman-teman Perhatikan Juga Saya Tampilkan Ini Layarnya Layar HP Saya Teman-teman Bisa Perhatikan Ada Tombol Disitu Tombol Lampu Flash Kamera Kalau kita Klik Disini Maka Flashnya Akan Menyala Oh Keren Sekali Jadi Bisa Menggunakan Flashnya Juga Oke Seperti Ini Nah Ini Teman-teman Oke Ini Flash Kita Bisa Matikan Lagi Dan Disini Juga Ada Pengaturan WB Disini Bisa Pilih Auto Kita Coba Tes Di WB Yang Lain Coba Disini Oh Warnanya Kebiruan Oke Pake Warm Fluorescent Lebih Hangat Kayak Gini Tampilannya Teman-teman Kita Coba Ganti Dengan Daylight Nah Seperti Ini Oke Ini Mungkin Bagus Di posisi Ini Atau Kita Ganti Yang Auto Saja Lalu Disini Ada El Ini Apa Oh Exposure Exposure Lock Enggak Tau Saya Kemudian Ada Ini Exposure Nilai Exposure Oke Ini Seperti Kamera SLR Bisa Setel Exposure Value Saya Gunakan Default Aja Teman-teman Ini AF Oh Ini Autofocus Bisa Manual Artinya Teman-teman Tinggal Tap Disentuh Dengan Tangan Kayak Gini Contohnya Teman-teman Misalnya Ini Saya Shoot Lalu Saya Sentuh Dengan Tangan Oke Kayaknya Ini Bagus Ya Teman-teman Saya Sentuh Dengan Tangan Lagi Oke Ini Bagus Fokus Seperti Ini Jadi Autofocus Itu Diatur Dengan Sentuhan Tangan Kalau Continuous Ini Mungkin Otomatis Fokus Sendiri Saya Coba Oke Oh Mengikuti Bisa Juga Seperti Ini Teman-teman Kemudian Apa Lagi Ya Infinity Infinity Gimana Lagi Infinity Oke Saya Gunakan Manual Tap Saja Oke Dan Ini Ada Tombol Dim Dim Itu Artinya Mematikan Di layar HPnya Tetapi Di OBSnya Tetap Tampil Teman-teman Kalau Kita Sentuh Satu Kali Di layar HP Maka Dia akan Muncul Lagi Nah Kayak Gini Oke 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 teman-teman Disini Teman-teman memang melihat Penggunaan Aplikasi ini di laptop saya Agak Patah-patah Itu mungkin dikarenakan Saya banyak koneksi Saya menggunakan mirroring juga Di wifi yang sama Untuk Menampilkan layar HP saya ke laptop ini Jadi mungkin itu juga mempengaruhi Koneksi Ke Apa Kamera Ke OBS juga Oke intinya Mudah sekali Teman-teman Untuk Menggunakan Aplikasi Droidcom OBS ini Nah Mungkin sekian dulu Tutorial kali ini Teman-teman Jika teman-teman Ingin Mendownload Aplikasi ini Saya ulangi Sekali lagi Link download Ada di deskripsi Dan jika teman-teman Mencukai video ini Silahkan Klik like Dan komentarnya Saya tunggu Dan juga yang belum subscribe Untuk subscribe Karena dengan subscribe Teman-teman baru Sudah mendukung channel saya Untuk terus berkembang Di dunia youtube Baiklah teman-teman Ini tutorial kali ini Terima kasih Dan sampai jumpa Di tutorial berikutnya Salam Terima kasih telah menonton